Hei re, polimannya mbak aku Emma, Rikma Yusing Medo Kali ini aku persingkat aja Karena aku mau ngasih testimoni tentang Supermaca Pore Claymice dari Sambai Mi Ternyata banyak banget yang nyariin di Youtube aku Dan aku pengen ngasih testimoni aku nih Di video aku sebelumnya, kalian pasti udah tau Ini teksturnya kayak gimana Teksturnya itu lebih kayak es krim yang tidak slimy Jadi bener-bener es krim yang padet gitu Cuma diratainnya tuh gampang banget dia Jadi kayak langsung lumer gitu loh Butiran scrubnya pun halus banget, gak terasa sama sekali Dan dibilasnya tuh dia cepet bersih Jadi aku suka banget Claymice yang dibilasnya tuh gak susah Dan yang enak lagi dari Claymice ini Ketika proses mengering, dia tuh bukan yang tipikal Kenceng sampe nyut-nyutan gitu Bahkan ketika dipake tebel-tebel sekalipun Jadi ngeringnya itu kayak masih lentur gitu Elastis sampe 20 menit pun Itu juga gak bikin kulit kita yang ketarik banget Aromanya gimana? Aromanya lebih ke kayak minti yang ada sitrusinya dikit gitu Bahkan aku gak nyium bau maca disini Jadi kalian jangan nyari macanya Yang paling aku suka adalah efeknya di komedo aku Jadi Claymice ini tuh kayak ngebuka pori-pori Dan bener-bener nge-nyedot komedo Meskipun dia gak ngilangin komedo Tapi kayak komedo itu keangkat gitu loh Ketika aku pakai Claymice ini Tentunya bukan komedo yang dalem ya Tapi yang di permukaan kulit Ketika komedonya udah keangkat itu Aku tinggal wipe aja sama Expo Toner Terus dikasih hydrating toner Rasanya kulit itu langsung bersih Halus banget Karena emang comedonya itu kayak udah bersih gitu loh Menurut kalian yang penasaran Ini Claymice ini bikin kering kulit gak? Di kulit kering aman enggak? Menurut aku ini aman banget Karena Claymice itu cukup hydrating gitu loh Jadi ketika dibilas dan dihandukin Dia tuh masih tetep ninggalin hidrasi yang cukup Nah kalo diliat dari ingredientnya Ini tuh mengandung BHA alami dan teh hijau gitu Yang mana bisa membersihkan sel kulit mati Dan membuka pori-pori Terus Claymice-nya itu berasal dari Kaolin dan Bentonat Yang mana membersihkan isi pori-pori Dari komedo, minyak, dan kotorana Setelah dibersihkan, diangkat Itu tuh ada agen pelembab yang ngisi pori-pori Makanya rasanya tuh hydrated dan lembab banget Tea-tree leaf water dan lain sebagainya Dan juga ada kandungan matcha water dan clay-nya Untuk mengencangkan pori-pori Jadi emang kandungannya tuh komplit banget Dari mulai ngebersihin isi pori-pori Sebum, komedo, dan lain-lain Sampai dihidrasi lagi Diisi dengan hal-hal yang menghidrasi dan lembab Sehingga pori-pori tuh rasanya lebih rapet Dan jauh lebih bersih dari biasanya Jadi penggunaan ini secara rutin Menurut aku harus sih memang dipori-pori Tapi tergantung ya dengan kebandelan Komedo kalian tuh tipikal yang kayak gimana Menurut aku ini adalah Claymice terbaik Yang pernah aku coba sejauh ini Ya ini super matcha dari Sambaimi Karena beneran dari segi harga Tekstur, aroma Sampai ketika dioles dan dibilas Itu dia mudah dan Nggak nyusahin terus hasilnya nyata gitu loh Jadi the best Claymice Sampai saat ini menurut aku ini Semoga review aku bermanfaat Kalau kalian ada yang ingin tanyain Tulis di kolom komen nanti aku jawab Bye Rek